Pemirsa harga cabai dan bawang sepekan belakangan tak menentu. Hal ini membuat para pedagang tidak menstok terlalu banyak, karena ditakutkan akan berugi. Sejumlah harga kebutuhan pokok untuk memasak sehari-hari, sepekan belakangan tak menentu. Salah satunya harga cabai dan bawang, yang mana jenis kebutuhan tersebut harganya tidak dapat diprediksi selalu stabil. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir membenarkan, jika dalam sepekan terakhir ini, harga bahan pokok yang kerap dipuruh masyarakat, dianggap selalu tidak stabil dan tidak dapat diprediksi di tingkat pedagang. Saat ini harga jenis cabai rata-rata turun di harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Terkhusus cabai merah sebelumnya sempat di harga Rp70.000 per kilonya. Justru saat ini turun di harga Rp60.000 per kilonya. Begitu pula dengan bawang merah, sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilonya. Kini justru turun di harga Rp47.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Turun naik, kadang naik Rp5.000, kadang turun Rp5.000, tapi sekarang ini sudah turun Rp10.000 lah. Sekarang sebelumnya berapa? Sebelumnya sempat Rp60.000. Sekarang berapa? Sekarang sudah Rp50.000. Kalau kayak bawang merah? Bawang merah turun juga sedikit. Berapa? Biasakan itu Rp50.000. Sekarang ada Rp48.000, ada Rp45.000. Kalau kayak cabai-cabai lain? Cabai-cabai lain turun juga. Kalau cabai bencong, cabai siatan sudah Rp40.000. Rp40.000 ya? Biasanya sempat berapa? Biasa sampai Rp60.000-Rp50.000 bencong. Kalau kayak jenis-jenis sayuran? Sayuran Alhamdulillah, stabil semua teman sawi agak mahal. Biasanya mendekati hidup ledahal bakal naik lagi atau sepertinya bakal kita berada di situ? Biasanya akan naik sedikit lah. Berarti kerap tidak menentu juga lah kan? Tidak menentu, sebab pesanan sayur. Kalau sayur lain stabil lah, sawi yang agak mahal.